Hey! Please! Please don't do it! Please don't! 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 Hello semua, welcome back to Lord B Film. Di kesempatan kali ini, gue akan membahas seluruh alur cerita Talent Falls yang dirilis pada tahun 2017 dan disutradarai oleh Joshua Sriv. Film ini menceritakan 4 orang remaja yang sedang merayakan Halloween ke salah satu rumah hantu dan disana mereka melihat banyak sekali kejadian-kejadian aneh. Bagaimana keseruannya? Yuk langsung aja menuju alur cerita! Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang terluka. Lalu, ia meminta pertolongan kepada salah satu pria yang sedang mengendarai mobil. Wanita itu langsung menaiki mobil tersebut dan menceritakan apa yang terjadi. Diduga, wanita ini sedang dikejar oleh seseorang yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba, kaca mobil tersebut pecah akibat serangan kapak. Sontak, pria itu panik dan langsung tancap gas. Pada akhirnya, mereka berdua pun selamat. Scene berpindah. Tampaknya, wanita itu sedang dirawat dengan mata tertutup dan dokter pun bertanya kepada wanita itu apa yang sebenarnya terjadi. Wanita itu menceritakan secara detail atas peristiwa yang dia alami. Disinilah awal cerita film ini dimulai. Terlihat empat orang remaja yang akan pergi berkemping. Mereka adalah dua pasang kekasih bernama Sean dan Lindsay dan juga ada Lance dan Ryder. Di perjalanan, mereka berhenti di salah satu toko untuk mengisi bensin. Ryder dan Lance memasuki toko itu untuk mencari toilet. Sementara Sean dan Lindsay tetap di luar untuk mengisi bensin. Lance berteriak memanggil penjaga toko itu. Namun, tidak ada seorang pun yang menyaut. Kemudian, Lance memasuki suatu ruangan dan di sana ia melihat banyak sekali kaset rekaman. Tiba-tiba, Lance dikejutkan oleh seorang pria yang ternyata itu adalah pemilik toko tersebut. Terjadi obrolan di antara mereka. Pria itu memberitahu Lance bahwa ada acara rumah hantu Halloween nanti malam. Lance tertarik dengan acara itu. Kemudian, Lance mengajak Sean untuk datang ke acara tersebut. Sean pun langsung memberitahu Lance untuk datang ke acara tersebut. Namun, Lance menolaknya. Dengan sedikit rayuan, akhirnya Lance menerima ajakan dari Sean. Mereka pun langsung on the way ke acara tersebut. Setibanya di sana, mereka melihat banyak sekali orang yang mendatangi acara tersebut. Kemudian, mereka segera turun dari mobil. Namun, Lance tidak ingin ikut dan ia akan tetap berada di dalam mobil. Tak lama, Lance merasa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Karena takut, Lance langsung menyusul teman-temannya. Singkat cerita, mereka pun berkumpul kembali. Kemudian, Rider mengatakan bahwa mereka akan mengantiri lama untuk mendapatkan tiket. Seorang pria mengampiri mereka dan berkata bahwa ia bisa membawa mereka masuk tanpa harus mengantri. Kemudian, pria itu memberi mereka semacam gelang untuk ditunjukkan kepada penjaga acara di sana. Segera, mereka memasuki rumah hantu tersebut. Di dalam, mereka melihat banyak sekali cosplay-kosplay hantu dan kamera CCTV. Mereka pun memasuki suatu ruangan. Di sana, mereka melihat ada salah satu orang yang berada di kursi listrik. Lance yang mengira itu adalah hiburan semata, ia pun menekan tuas listrik yang berada di luar dan membuat orang itu tersetrum. Dengan rasa puas, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Saat sedang berjalan, tiba-tiba saja pintu mereka terkunci. Tak lama, salah satu pintu yang ada di sana tiba-tiba terbuka dan menampilkan seorang wanita yang sedang disiksa dan berteriak minta tolong. Namun, lagi-lagi mereka mengabaikannya dan hanya menganggap itu hanyalah hiburan. Tak lama, pintu mereka kembali terbuka dan mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, Lance mengajak Ryder ke suatu ruangan dan mereka pun terpisah oleh Sean dan Lindsay. Lance mengajak Ryder untuk bercocok tanam di tempat tersebut. Namun, sedang asik-asiknya bercocok tanam, Ryder menyadari ada seseorang yang sedang memperhatikan mereka. Segera Lance memeriksa tempat tersebut. Lance melihat ada dua orang pria yang sedang mengobrol. Tak lama, pria itu pergi. Lance langsung memeriksa ruangan tersebut. Lance melihat ada rekaman CCTV. Betapa kagetnya, dia melihat sesosok pria besar yang menyerang Sean dan Lindsay menggunakan palu. Tak lama berselang, tiba-tiba Lance diserang oleh pria bertopeng menggunakan sengatan listrik yang membuatnya pingsan. Ryder mencoba melarikan diri. Namun, sialnya ia terpeleset dan pria bertopeng itu berhasil mengejarnya. Di sini, pria bertopeng, gue namain bomb-bomb aja ya, biar gampang nyebutnya. Di sisi lain, Sean dan Lindsay yang sudah sadar sedang dikurung di suatu ruangan. Kemudian, si bomb-bomb datang membawa Ryder dan segera ia juga mengurungnya. Di sana, Sean, Lindsay, dan Ryder bertemu dengan seorang pria botak yang juga tertangkap oleh bomb-bomb. Si botak itu mempunyai rencana untuk melarikan diri. Tiba-tiba, alarm di sana berbunyi yang menandakan bahwa akan ada seseorang yang akan dibawa dan disiksa oleh bomb-bomb. Tak lama, bomb-bomb datang. Lalu ia membawa dan menyeret seorang wanita yang ada di tempat tersebut. Terlihat di rekaman CCTV, bomb-bomb melanjutkan pertunjukan mereka dengan menyiksa para tawanan yang telah ditangkap. Mereka melanjutkan rencana melarikan diri mereka. Si botak berhasil membuka kurungannya. Namun masalahnya, di sana ada anjing yang berjaga dilatih untuk memburu. Botak meminta Ryder untuk mengalihkan perhatian anjingnya. Saat akan memancing anjing penjaga dengan roti, tiba-tiba, alarm kurungan milik Sean berbunyi. Bomb-bomb datang menyetrum, lalu menyeret Sean dan membawanya pergi. Sean dibawa ke ruang penyiksaan. Dia diikat di sebuah kursi dan mulutnya diikat dengan kain kecil. Sean berusaha memberontak dan berteriak meminta tolong. Namun percuma, karena penonton menganggap ini semua hanya pura-pura untuk pertunjukan rumah hantu. Tak lama, bomb-bomb datang. Dia menyiapkan buah pisau dan mengasahnya. Dia mendekati Sean dan mulai menyiksanya. Sean hanya bisa menjerit minta tolong. Namun pengunjung yang melihatnya hanya menikmati pertunjukan. Karena tak tahu apa yang mereka lihat adalah asli. Jadi, kayaknya setiap ada pengunjung datang, dia akan menjadi korban pertunjukan. Kembali di ruang tahanan, Lindsay, Ryder, dan si Botak menjalankan rencana mereka untuk kabur. Ryder memancing anjing penjaga dengan sebuah roti dan kemudian menarik tali anjingnya lalu mengikatnya ke pintu kurungan. Si Botak langsung keluar dan menghancurkan CCTV dengan sebuah balok. Ia menyadari bomb-bomb akan datang saat kamera CCTV mati. Lalu, menunggu si bomb-bomb dibalik pintu bersiap untuk menghantamnya. Namun sial, bomb-bomb masuk dari pintu yang lain. Terjadi perkelahian antara bomb-bomb dan Botak. Botak sempat mengambil kunci dan melemparkan tepat di depan kurungan Lindsay. Lindsay pun meraihnya dan membuka kurungannya. Ryder mengambil balok dan menghantamkannya ke kepala bomb-bomb. Mereka pun lari. Namun naas, si botak tertangkap oleh anjing penjaga yang lepas. Lindsay dan Ryder terus berlari mencoba keluar dari rumah hantu tersebut hingga sampai di ruang kontrol monitor CCTV. Lindsay terkejut melihat Sean sedang disiksa melalui monitor CCTV. Tiba-tiba, telpon di sebelahnya berdering. Mereka bergegas untuk bersembunyi. Tak lama, si gembul datang dan mengangkat telpon. Lindsay yang tak percaya dengan apa yang dialami Sean nampak ketakutan dan tak sengaja ia menjatuhkan kaset. Si gembul mencoba memeriksa dan tak menemukan apapun dan segera beranjak pergi. Lindsay dan Ryder pun langsung bergegas pergi untuk melarikan diri. Si gembul dan teman-temannya pergi ke ruang tahanan. Dia menemukan bombong tergeletak dan beberapa tahanan kabur. Ia segera membangunkan bombong dan menyuruhnya untuk menangkap Lindsay dan Ryder yang kabur. Lindsay dan Ryder berhasil keluar rumah hantu dan mencoba bersembunyi di bangunan lain. Namun di sana, bombong berhasil menemukan mereka dan mencoba membunuh mereka dengan sebuah kapak. Mereka lari dan kemudian terpisah. Lindsay bersembunyi namun bombong berhasil menemukannya dengan menghancurkan diding kayu menggunakan kapaknya. Ryder yang mendengar Lindsay menjerit mengambil sebilah pedang lalu mengikuti suara jeritan Lindsay. Ketika Lindsay hampir tertangkap, Ryder menusukan pedang tersebut ke punggung bombong. Namun bombong nampak baik-baik saja dan terus mengejar Lindsay dan Ryder. Punya ilmu kebal kali si bombong. Lindsay dan Ryder pergi ke suatu ruangan dan bersembunyi. Bombong yang mondar-mandir mencarinya pun tak dapat melihatnya. ketika bombong telah pergi dan mereka ingin kabur, seseorang dari kursi listrik bergerak. Ternyata orang itu adalah Lance. Dia terlihat sekarat dan hampir mati. Ryder mencoba menolong pacarnya dengan membuka ikatan pada kursi listrik. Namun bombong datang dan menyalakan aliran listrik dan mereka berdua pun tewas akibat sengatan listrik. Lindsay yang kaget langsung bergegas lari menjauh. Hingga akhirnya sampai di jalan buntu. Dia mencoba kembali namun bombong tepat di hadapannya mengayunkan kapak. Lindsay yang menghindar pun terjatuh dan masuk ke sebuah lorong. Lindsay yang sudah sampai di bawah lorong lalu ia memperhatikan sekeliling ternyata itu adalah tempat pembuangan mayat. Mengetahui bombong akan segera datang Lindsay berbaring di antara puluhan mayat yang berserakan dan menutupi tubuhnya dengan papan seng. Bombong mencari-cari namun tak dapat menemukannya hingga si bombong mengayunkan kapaknya secara acak berharap mengenai Lindsay. Lindsay sadar sudah tak aman dan memutuskan bangkit lalu lari. Lindsay berhasil lolos melalui celah pagar dan bombong harus memutar. Lindsay lari hingga sampai di daerah pertambangan namun di sana bombong dapat menemukannya lagi. Lindsay berhasil kabur hingga ke jalan dan meminta tolong kepada pengendara mobil. Dia bercerita pada si pengendara bahwa dia sedang dikejar oleh seseorang yang ingin membunuhnya. Bombong mengejar dan menghancurkan kaca mobil namun pria itu berhasil tancap gas dan kabur seperti di awal cerita. Scene berganti di tempat Lindsay dirawat dan dia bercerita tentang kejadian yang dia alami kepada seorang dokter. Si dokter memanggil pria pengendara mobil yang bernama Lewi untuk masuk melihat keadaan Lindsay. Dan betapa terkejutnya Lindsay ternyata mereka bukan orang yang hendak menolong. Namun mereka adalah bagian dari kelompok psikopat yang menyiksa teman-temannya. Di sana Lindsay ternyata tertangkap dan akan disiksa untuk pertunjukan rumah hantu para psikopat. Dan film pun tamat. Jadi gimana kawan-kawan cerita dari film Talent Falls menegangkan atau malah menjijikan? Endingnya sih bikin gue kesel. Gue kira tuh orang bakalan beneran nolongin eh ternyata yang nolong komplotannya si Bongbom. Dan gilanya lagi pasti bakal banyak banget korban-korban berikutnya. Sampai disini dulu ya alur ceritanya. Kalau kalian punya rekomendasi film menarik komen aja di bawah. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.